Menarik ya, ketika Anda sudah sadar dan mulai melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba, Anda masuk penjara. Kenapa? Jadi saya keluar dari rehabilitasi yang terakhir, dari pondok pesantren itu, itu sudah pulih, tidak mengundangkan narkoba. Saya terlibat dalam penanggulangan narkoba, tapi memang ada program di mana itu, ya apa, organisasi kami itu untuk program clean up day. Jadi clean up day itu membersihkan bungkus-bungkus sisa-sisa narkoba, termasuk alat cuntik dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah dibersihkan, dikumpulkan, kemudian rencananya memang itu akan dimusnahkan. Karena apa? Karena memang alat cuntik bekas itu memang berpotensi untuk penelaran ketika digunakan alat cuntik. Penelaran HIV dan AIDS ya? Betul. Nah, tapi ternyata memang pihak kepolisian itu memang belum mengetahui secara luas pada tahun itu ya. Apa yang Anda dan teman-teman lakukan? Betul. Nah, akhirnya memang diundang-undangnya mengatakan ketika orang menguasai, memiliki, menyimpan, itu maka dianggap melakukan tindak pidana kejahatan narkotika. Nah, akhirnya diproseslah secara hukum. Anda diproses? Betul. Masuk penjara? Masuk penjara. Berapa lama? 6 bulan. Lumayan. Satu semester. Satu semester. Sesudah keluar dari penjara, apa yang terjadi? Bebannya itu berbeda dengan beban ketika keluar dari pemulihan. Bukan, iya. Dari pesantan, pemulihan, mantan pecandu, mantan pengguna itu stigma diskriminasinya nggak terlalu berat. Tapi ketika keluar dari penjara, sebagai mantan narapidana, stigma-nya diskriminasinya lebih berat. Oh, jadi hidup Anda berat ya, karena dicap sebagai mantan narapidana ya. Kapan persisnya kemudian Anda betul-betul lepas dari narkoba? 40 hari kematian ibu, saya harus bisa pulih dari... Jadi Anda berjanji pada diri Anda sendiri nih ya? Betul. Berhasil? Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Sesudah bebas dari pengaruh narkoba, kemudian Anda mulai mendirikan yayasan orbit ya. Dimana di situ tujuannya apa ya? Menyatukan satu atok persoalan hukum, persoalan kesehatan, persoalan sosial ekonomi yang terjadi pada pengguna. Atau yang kami sebut sebenarnya korban narkoba. Persoalan hukum ini advokasi ya, memberikan layanan hukum bagi mereka yang bermasalah dalam kesehatan koba. Betul. Ya, di situ saya dengar bahwa gerakan Anda bilang sebaiknya mereka yang jadi korban jangan dipenjara, tapi dilakukan rehabilitasi ya. Betul. Terus kalau ekonomi apa ya? Melalui usaha perenakan kambing. Tapi memang perenakan ini belum bisa dikatakan berhasil. Ya, tapi sudah mulai itu ya? Sudah mulai, ada kandangnya, ada kambingnya, termasuk produksi susu kambing. Susu kambing. Saya lihat di gambar tadi ada proses pengadilan, di mana Anda juga ada duduk di bagian pembelai, pengacara ya? Betul. Oke, jadi Anda masuk juga di dalam proses pengadilan ya? Betul. Baik, di sini kita lihat Anda juga berhubungan dengan teman-teman dari rumah cemara ya? Nah, sekarang Ginan, bagi Anda yang penonton setia KKND, kisah Ginan ini sudah beberapa kali saya tampilkan di acara ini. Ginan, boleh tahu, karena waktu kita ketemu, urusannya adalah bagaimana memanfaatkan sepak bola untuk sosialisasi bahaya narkoba, untuk membangkitkan semangat teman-teman yang terpuruk karena narkoba. Tapi belakangan, aku lihat dalam pemberitaan, liputan-liputan di Youtube, Ginan berlatih tinju. Kemudian lebih parah lagi, bermain musik. Coba cerita, apa yang terjadi dalam perkembangan rumah cemara? Kebetulan waktu itu dibantu oleh salah seorang juara pabak, namanya Soleh Sundafa, legend di kota Bandung. Dan akhirnya kami mulai berlatih-berlatih-berlatih untuk beberapa dari kami menggunakan tinju hanya sebagai menggantikan, mensubstitusi endorfin yang menjadi kebutuhan melalui olahraga. Namun, ya Alhamdulillah, dua orang dari petinju rumah cemara terjun ke tinju profesional. Dan Alhamdulillah, satu orang sudah menjadi juara nasional kelas bulu versi KTPI di Indonesia. Baik, kalau bicara anak-anak yang terlibat dalam olahraga ini artinya mereka mantan pecandu ya? Awalnya memang dibukanya untuk mantan pecandu dan yang HIV tapi untuk keringetan saja. Tapi lama-kelamaan tempat tersebut menjadi tempat sosial inklusi gitu. Jadi siapapun boleh datang, siapapun boleh berlatih, sehingga sudah jelas nyata sebuah visual bahwa stigma dan diskriminasi itu di tempat kami sudah tidak ada. Ya, kami berlatih tinju barang, mau HIV, mau narkoba, mau sengklek, mau miring, mau jelek, mau cakep, tidak jadi masalah gitu. Main musik? Ginan ini makin lama makin tidak jelas saya lihat ya. Apa yang mendorong Ginan dan teman-teman kemudian mulai bermusik di sana? Jadi semenjak tahun 2006 kami di Rumah Cemara memang menggunakan musik bagaimana menggunakan musik untuk mengeliminir stigma dan diskriminasi di masyarakat. Kebetulan waktu itu ada salah satu band legenda di kota Bandung namanya Jeruji. Memang kosong posisi vokalisnya dan ya karena saya memang fans berat Jeruji dari waktu itu. Dan saya juga sangat terinspirasi dari band Jeruji ini karena ada lagunya yang berjudul lawan itu semacam soundtrack buat saya. Ya, melawan keadaan bagaimana pengguna narkoba dikriminalisasi, ditindas dan diperlakukan tidak adil dalam konteks apa yang mereka alami. Dan penonton bagi studio Mbak Medi Rumah nanti di akhir atau di ujung acara ini kita akan dengarkan ya. Saya dengar teman-teman Jeruji dan Ginan akan memainkan satu lagu ya. Judulnya apa? Judulnya Stay True. Stay True. Oke. Menarik. Baik. Sinyal. Jadi, omong-omong waktu dulu pendidikannya Kak Cobalo sekarang pendidikan terakhir anda apa? Saya di S1 Hukum, cuman kemarin baru lulus ujian tesis. Wow, jadi saya buka S1 Hukum oleh S2. Baik, api ya setelah kehidupan anda berubah, sekolah dilanjutkan. Profesi sehari-hari? Profesi saya pembela pengguna narkoba. Pembela pengguna narkoba. Baik. Sudah menikah? Sudah. Ada yang mau menikah dengan anda? Sudah ada istri. Oh, sudah ada. Ya, yang merasa istri boleh berdiri. Ya, menghadap ke sana supaya kita lihat semua. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Saya bersyukur ada yang masih mau sama anda ya. Sudah punya anak? Tiga. 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 Tepuk tangan juga untuk anak yang tiga. Tepuk tangan juga untuk menanggulangi atau melawan ya pengaruh jahat narkoba, adakah sesuatu yang anda rencanakan untuk anda lakukan ke depan bersama teman-teman tentu di Yayasan Orbit? Ya, saya ingin tetap fokus atau komitmen bahwa pendekatan pemidanaan itu tidak kemudian menjadi satu-satunya solusi untuk penanganan narkotika. Bahwa ada pendekatan public health, kesehatan masyarakat, di mana pendekatan ini lebih humanis gitu. Untuk menangani persoalan-persoalan itu. Jadi torsinya, kemudian alokasinya dan kepedulian masyarakat ini juga bisa diselesaikan dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Baik, itu harapan anda ya. Dan anda akan lakukan bersama teman-teman. Dan ada sebuah buku. Judulnya Dari Balik Lima Jeruji. Wah, ini karya siapa ini, Ginan? Karya salah satu, dulunya salah satu anggota di Rumah Cemara, namun sekarang sudah berprofesi sebagai konsultan di luar Rumah Cemara. Baik, ini kisah-kisah dibalik kehidupan para pecandu napsa ya, dan pengguna. Nah, tentu saja isinya pasti menginspirasi seseorang untuk melakukan hal yang baik, walaupun dalam kehidupan masa lalunya tidak terlalu baik ya. Dan, Ginan akan membagikan 30 buku ini untuk penonton. Siapa yang beruntung, mari kita lihat di layar. Ya, disini ada titipan, ya, dari teman-teman yang memproduksi makanan bernama Silin. Silahkan dibuka. Ya, saya dengar ada titipan buat narasumber Kik Andy hari ini, begitu katanya. Ya, berubah apakah itu? Donasi dan apresiasi senilai 25 juta. Baik, dari Silin ya. Silin, baik. Dan juga waktu lihat video rekaman liputan, saya melihat kok tempat Anda dan teman-teman untuk melakukan kegiatan untuk sesuatu yang positif untuk menanggulangi narkoba, itu chatnya sudah kumuh. Kebetulan saya punya teman yang punya pabrik chat. Maka saya minta agar dia membantu Anda memberikan chat. Ini apresiasi chat dari Dekolit. Terima kasih. Baik. Terima kasih, sinyo sudah hadir di acara Kik Andy, sudah berbagi cerita dengan kami semua. Dan berikutnya, ayahnya dulu meninggalkan pekerjaannya karena ada panggilan untuk menjadi pendeta. Tetapi di tengah jalan ada panggilan lain yang dianggap lebih kuat, yaitu bagaimana dia turun ke jalan untuk membantu tukang becak, gelandangan, anak-anak jalanan. Tapi setelah dia meninggal, visi dan misi ini kemudian dilanjutkan oleh sang anak. Apa yang dilakukan, ikuti terus Kik Andy. Jadi ayah itu sebenarnya dia sangat pintar kalau menurut saya, karena kalau dilihat dari ijazahnya itu sepuluhnya banyak, Bang. Berarti sama sama saya, Bang. Sama. Sama.